Terima kasih. Kalau pihak klub berjudukan baju leju akan menambah kuatau pemain asing mereka yang saat ini berada di enam pemain menjadi tujuh hingga delapan. Hal ini lantaran ada investor yang mau menyumbangkan uang atau menjadi sponsor untuk klub Persebaya Surabaya di kompetisi BRI Rijia 1 2024-2025. Sehingga Persebaya Surabaya bisa mendapatkan satu hingga dua pemain asing tambahan untuk musim depan. Sebelumnya Persebaya Surabaya sudah memiliki enam pemain asing yang diisi oleh satu pemain asing asal Asia dan lima pemain asing bebas. Sejatinya untuk pemain asing musim depan Persebaya Surabaya bisa menggunakan delapan pemain asing bebas dari mana saja sehingga tidak terbatas siapa pemain asing yang akan dihentangkan oleh Persebaya ke depannya. Namun kalau melihat beberapa waktu yang lalu Paul Muster sempat menyinggung kalau dirinya sangat membutuhkan sosok tambahan pemain asing di lini belakang. Ada kemungkinan klub berjurkan bajul iju tersebut akan merekrut satu pemain asing tambahan yang berposisi lini belakang untuk mendampingi Safguh dan Janovic yang baru didatangkan pada musim ini juga. Patut kita nantikan siapakah yang akan direkrut.